Terima kasih. Terima kasih. Terus saya ke toko emas, saya beli emas buat isi saya, karena isi saya kan nggak pernah pakai emas. Terima kasih. 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 Satu aja yang layan nih, satu aja yang masuk IP, satu. Ini berapa duit? Rp. 3.50. Bapak, kamu yang gede emang kecil dua ya? Yang kecil aja, yang kecil. Yang kecil dua, yang Bopean? Bopean, yang Bopean. Ada tuh yang biasanya. Dia senang sekali. Kayaknya kan dia dari orang gak mampu terbantu dengan program Buang Kaget, jadi dia senang sekali kayaknya. Harapannya dengan adanya program Buang Kaget ini, semoga orang-orang yang tidak mampu dapat terbantu. Dan juga saya yang punya tokoh juga mendapat berkah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bukan semua Kaget, Pak. Pak, aku tinggal tujuh menit. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin diambil ya, Pak. Nanti kita ambil. Ayo, Pak. Pak, mau beli apa lagi? Sepeda, sepeda, sepeda. Sepeda, sepeda. Sepeda, sepeda. Sepeda, sepeda. Ayo, cari sepeda, säga sepeda, ayo. Sepeda, sepeda. Tanya, tanya orang. Tanya. Tanya. Sepeda, apa? Tepat pak, tepat lu. Awas, awas. Tepat, tokoh sepeda. Pak, tokoh sepeda lu. Tepat, kok. Itu, 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 itu sepeda itu. Itu sepeda kecil itu. Pak bukan. di mana kau sepeda? jauh gak? jauh waktunya 2 menit cukup gak? wajib seragam wajib seragam ayo 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 wajib seragam aja dah bu wajib seragam bu umur 5 tahunan? iya dalam sekolah umur berapa sih? 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun sekolah SD 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 Merah Putih SD Merah Putih cewek cowok? eh cewek 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 rop 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 bener gak? ini 5 tahun ini gini apa? kegedean ini kegedean? iya cepetan cepetan bayar dulu bajunya? 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 kanak? kanak? 2 2 2 pasang 2 pasang cepetan bayar dulu cepetan mau ke 30 detik lagi sini 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 ya Allah ngapain ngumpet? ngapain ngumpet? cepetan ini berapa? 2 setel 200 ribu? cepetan nih ayo ambil mana yang mana pak? tunggu cepetan cepetan bapak bapak ngapain beli gabi? 1 8 6 5 8 3 2 1 Alhamdulillah Alhamdulillah ya pak ya gak apa-apa pak gak ada sepeda gak apa-apa ya udah bersyukur ya pak pada Allah ya pak ya semoga dikasih jalan bapak bisa merubah nasib bapak amin ya pak ya ini rejeki ibu ya pak ya ini uangnya sisa? 130 130 nah kita belum cari pincep nih pak coba kita tanyain ya pincep ada yang mau gak? yuk ayo kita kesana yuk ayo kita kesana yuk ayo kita kesana yuk terima kasih terima kasih terima kasih pak ya kita cari pincep tapi tanya-tanya orang disini karena uangnya bapak tinggal segitu siapa tau bisa bantu ya pak ya bapak pak mau nanya pak mau nanya ya biasanya nyawa-nyawa pincep dimana? biasanya nyawa pincep ya katanya ya tapi ini uangnya tinggal seratus seratus deket sini pak di belakang tinggal lor deket balai desa boleh ya 150 seratus aja ya pak seratus aja pak ya bantuin uang kaget ya boleh ya ya boleh ya ya udah 120 nih kampungnya lo deket sini ini 120 ya boleh ya boleh ya ya boleh ya oke ya buat uang kaget ya oke sini pak barangin yuk ayo pak gimana perasaannya? Alhamdulillah udah senang, lega semoga berguna ya pak ya ya ini beli banyak banget pak 4 karung nasinya buat apa? berasnya? ya sekarung bagi saudara-saudara yang sekarung yang 3 karung kita jual lagi jual lagi gitu ya Alhamdulillah ya pak rezeki dari Allah Ya Allah Terima kasih Ya Allah Ya Allah Ya Allah Terima kasih Ya Allah Semoga nasib bapak bisa berubah selainnya pak ya ketika selamat menikmati ayo pak, turun pak nah disini ada gak keluarga bapak? ada, istri anak sama cucu ini anaknya ya? anaknya yang namanya siapa bu? Rizka gimana perasaannya bapak abis ini bisa jadi pedagang terima kasih banyak bisa merubah nasibnya semua keluarga ini dari Allah semuanya ini semoga berguna buat ibu buat ibu juga bisa bantu-bantu mengais rejeki sampai besar ya bu ya sama ibunya semua abunya juga gak patah semangat walaupun ditinggal suami tetap menjadi orang baik bu semangat ya pak ya tetap menjadi orang baik insya Allah merubah rezeki dan nasib bapak ya amin ibu di sebelah sana Ini di sebelah siapa? Ini anak pak Anak yang perempuan? Iya Ini cucu Cucu Baik Bapak bisa bayangkan tidak? Dari sebelah sana Bapak Mendapatkan moda usaha itu Ada etalase Ini milik Bapak kan ini semuanya? Iya Ditambah lagi barang-barang yang ada di atas mobil pikap ini Ini adalah Apa rejeki yang melimpah sekali Pak hari ini? Ini Bapak manfaatkan apa nanti? Ini pasti dari rekan saya ZI kan? Ini mau dimanfaatkan jadi apa nanti? Buka warung kecil-kecilan Pak Bitar as rumah? Di sini aja gitu Di situ ya Bitar as rumah Biar dia ngejagain Saya tani biar dia ngejagain Jadi? Kalau uang kumpul Kita buat jadi obat Apa Kita puterin lagi gitu Yang terpenting jangan sampai modal usaha terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya Pak? Biasanya yang sudah-sudah itu Karena untuk memenuhi kebutuhan perut Mau gak mau modalnya dipakai dan Mau tidak mau Usahanya jadi bangkrut Jadi jangan sampai itu terjadi ya? Saya juga usah sedikit mah nyangkul buat nambah-nambahin modal kalau disana ini gitu Itu juga bisa ditempuh Yang penting Rezeki yang Bapak terima hari ini jangan sampai habis cepat sekali Putar terus Perputaran uangnya harus bikin Ya Baik sekarang kita bahas ya Pak Sudah semakin gelap Bapak ada beli barang apa saja? Bapak ada beli dua tempat tidur Kulkas Meri es Kulkas angin Beras Kompor Mie Mie instan 10 dus Susu 2 dus Susu 2 dus Ada rakit nyamuk Lalu ada beli apa lagi Angel? Ada beli seragam sekolah ya? Berapa ya? Beras 4 karung Beras 4 karung Beras 4 karung Ini buat cucunya? Iya Buat sekolah Ini sisa uang Ini sisa uang belanja? Iya 10 ribu 10 ribu? Saya ambil ya Iya Pak Judan Rumah Bapak kan gentengnya bocor? Iya Masih banyak yang mau diperbaiki kan? Saya tidak melihat ada kebutuhan material disini Sempit waktunya saya Tunggal ini Bapaknya lupa beli asbest Lupa beli asbest Lupa ya Liputas hanya lupa Jadi maksudnya Sekalian Dia ngejar waktu Oke baik Ya saya bisa pahami 33 menit memang bukan waktu yang lama Dan menurut Bapak ini yang paling terbaik Iya Di tangan Bapak ada emas itu pasti kan? Iya Silahkan dibuka Bapak beli apa itu? Emas Santai Buat siapa? Buat Istri Disimpan saja baik-baik Ini masih berapa karat? Berapa gram? Kalau karat enggak tahu Gram 7 gram Karatnya berapa enjel? 23 karat Disimpan baik-baik pak Nama kamu siapa? Rizka Siapa? Rizka Ayah kamu sudah cerita tadi Apa yang kamu rasakan? Hati kamu pasti sangat-sangat terpukul Tapi ayah kamu ini mempunyai hati yang sangat baik Saya pikir dia akan menjawab Saya berharap anak saya mendapatkan laki-laki yang lebih baik Rupanya dia masih memberikan pintu maaf Pada suami Katanya Anaknya mencari terus Mencari ayahnya terus katanya Tapi kalau dari mbak sendiri Memaafkan tidak? Saya harap dia bisa kembali Dan tidak 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 seenaknya pergi lagi Harus punya tanggung jawab Harus memikirkan keluarga Dia kan sudah punya anak Sudah punya istri Tidak juga sepenuhnya tidak enak sama bapak Ini kamu kerja juga tidak bisa Karena mama karena lagi sakit Harusnya dia lebih berpikir Ya Ya Mudah-mudahan Suami kamu bisa mendengar apa yang kamu curahkan Lalu bisa kembali ke rumah Bapak Udin Saya Semua Kita doakan yang terbaik Buat keluarga Bapak Udin Menantu bisa pulang ke rumah Dengan Dengan pribadi yang lebih baik lagi Amin Masa depan Bapak ditentukan dengan apa yang Bapak kerjakan hari ini Amin Jadi jangan sampai terlena Mentang-mentang Bapak sudah dapat rejeki Yang cukup banyak Lalu santai-santai di rumah ya Itu aja yang saya sampaikan Terima kasih ya 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 Salim 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 Untuk pemirsa GTV dimanapun Anda berada Kita bisa belajar dari kehidupan Bapak Udin Beliau seorang yang tidak mudah putus asa Walaupun penghasilannya hanya Rp30.000 per hari Buat beliau itu tidak masalah Yang terpenting halal dan cukup Buat keluarga Memiliki hati yang tidak menyimpan rasa benci Kepada sang menantu Bahkan berharap Menantu dapat pulang kembali Dari periswa ini Kita bisa tarik kesimpulan Belajarlah mempunyai hati yang besar Jadilah orang yang Sejuk Ketika ditempatkan di tempat yang panas Harus tetap menjadi orang manis ketika menghadapi situasi yang pahit Tetap merasa kecil meskipun kita sudah menjadi orang besar Dan tetap tenang Gua pun berada di tengah badai yang paling hebat Saya Mr. Mani Saya akan berjalan kemana arah matangin mengarahkan saya Dan saya berharap arah matangin tersebut bisa mengarahkan saya Untuk bisa mendebar kebaikan Dan berbagi kepada keluarga yang membutuhkan Siapa tahu Itu tempat Anda Sampai jumpa lagi Di Uang Kaget Mengubah Nasib Berikutnya Saya pamit Pak Terima kasih Tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Uang Kaget Mengubah Nasib Bapak Ini saya baru makan Tiba-tiba sudah patah Terima kasih Tapi ini yakin ya Pak Tidak bakalan ini lagi Terus kemana sekarang Mbaknya tidak balik-balik Ini dia kemana arahnya Kesana atau kesana Terus gimana ini Nah ini rezekinya Bu Itu pada angkot Pak Eh stopin dong Angkotnya dong Stopin Tolongin Bapak eh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih